4 tahun itu adalah target beliau yang harus selesai semua infrastruktur supaya bisa segera dipergunakan baik oleh subaktif, bagi selatu maupun didikatif. Strateginya? Ya, strateginya? Yuk, bangun secepat-cepatnya. Infrastruktur pendukung air bersih, listrik, kemudian fiber optik, gas, sudah kita persiapkan juga. Kantor presiden, itu sudah sekitar 74 persen. Istana dan tampangan upacara sudah 60 persen. Kemudian gedung-gedung kemenko juga progresnya, saya kira sudah sangat baik. Sudah di atas 40 persen, rata-rata sumbu kebangsaan, jalan sumbu kebangsaan barat, kemudian sumbu kebangsaan timur, sudah selesai. Yang penting juga akses jalan tol menuju IKN, sehingga kita nanti, kalau ke IKN, tidak menggunakan jalur lama, tapi menggunakan jalan tol ini. Gitu. Yang intinya siap lah. Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Basuki Hadi Mulyono menjabat sebagai Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, definitif. Dalam tugasnya, Presiden Prabowo menargetkan mantan Menteri PUPR itu menyelesaikan pembangunan IKN dalam waktu 3 hingga 4 tahun. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintahan Prabowo berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN sampai siap dipergunakan. Sudah disampaikan 3 sampai 4 tahun, itu adalah target beliau yang harus selesai semua infrastruktur supaya bisa dipergunakan baik oleh eksekutif, yudikatif, ujar Prasetyo. Adapun terkait wakil kepala OIKN, Prasetyo mengaku masih belum ada nama yang akan mengisi posisi yang sebelumnya diisi oleh Raja Juli Antoni sebagai PLT. Di sisi lain, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku Presiden Prabowo sudah mengharapkan posisi tersebut diisi Basuki sejak lama. Harapan itu sudah disampaikan Prabowo kepada Jokowi sebelum Prabowo dilantik menjadi Presiden. Lagi-lagi yang memiliki otoritas tertinggi untuk memutuskan adalah Presiden Prabowo Subianto. Namun, memang sebelum proses transisi ini terjadi, ada masukan dan harapan disampaikan juga kepada mantan Presiden Jokowi Dodo agar Pak Basuki dapat meneruskan sebagai Kepala Otorita IKN Definitif tutur Raja Juli Antoni. TKN atau Pak Basuki gitu ya? Kapan dilantiknya? Belum, sabar dulu. Dia cuma terdipet dulu kan masuk-masuk. Oh iya dong. Iya. Wakilnya siapa? Masih jalan siapa? Wakilnya. Belum, belum, belum. Selamat menikmati.